Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Arifah Evianti Pada video kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik lolos tes CPNS Tapi kali ini kita gak bahas soal ya Karena hari ini kita lebih fokus pada tips teknisnya aja Oke simak ya video ini Dan untuk kalian yang baru tau channel aku Aku adalah seorang CPNS juga 2019 Yang saat ini menjadi penyuluh pertanian di Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyelali Dan pada kesempatan kali ini Aku bukan berarti aku paling hebat Tapi aku hanya berbagi tips aja teman-teman Oke teman-teman tips pertama dan yang paling utama adalah berdoa Sebab kita gak tau nih doa mana yang memang dikabulkan oleh Allah Jadi teman-teman jangan takut berdoa ya Siapa tau memang rezekinya teman-teman untuk keterima CPNS Dan tips yang kedua yaitu memahami soal yang akan diujikan Atau kita memahami kisih-kisihnya teman-teman Nah kalau CPNS tahun 2021 ini Ada kisih-kisihnya di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 Jadi teman-teman harus baca dulu ya Dipahami soalnya nanti tuh kayak gimana Nah selanjutnya tips yang ketiga Yaitu teman-teman harus membagi waktu Jadi teman-teman waktu ujian itu tuh teman-teman harus tau Atau teman-teman tuh bagi waktu aja Kalau misal ujiannya tuh kan sekarang aturannya ada 100 menit ya Untuk soalnya sekitar 110 Nah teman-teman bisa bagi soal Misalnya 90 menit pertama Itu untuk jawaban yang memang teman-teman tuh tau gitu loh Dan sisakan 10 menit terakhir untuk jawaban yang teman-teman tuh Bener-bener gak tau gitu loh Misalnya ragu atau mungkin emang ya kita gak tau beneran gitu Oke tips selanjutnya tips keempat Yaitu teman-teman harus mengerjakan soalnya Sebenarnya gak harus juga sih Ini hanya saran aja Kalau menurut aku dari pengalamanku Teman-teman mengerjakan dari mulai soal TKP TKP itu adalah tes karakteristik pribadi teman-teman Karena apa? Karena TKP ini di tahun ini juga Itu kalau gak salah tuh naik soalnya Jadi 45 soal Dan kalau misal teman-teman gak kerjain dari awal Bisa-bisa teman-teman kehabisan gitu loh Kalau dari aku kerjakan aja dari TKP ini Lagian soal TKP ini bukan soal yang berbasis Kayak hafalan gitu Tapi soal mindset dari teman-teman gitu Jadi enak aja gitu Dan selain itu TKP ini Kalau teman-teman jawab itu tuh pasti teman-teman dapet nilai gitu Jadi kalau dari TKP ini kan nilainya kan skor 1 sampai skor 5 Dan semuanya pasti ada bobotnya gitu Jadi menurutku ini juga peluang yang besar gitu poinnya Tes ini atau subab ini tuh biasanya nomor 66 Untuk soal TKP ini apa ya Nilainya itu semua jawaban kita itu pasti bernilai Yaitu skornya 1 sampai 5 ya teman-teman Jadi kalau yang TWK, TIU itu kalau salah 0 Kalau nggak dijawab juga 0 Tapi kalau bener dapet 5 Kayak gitu Kalau TKP sendiri ini tuh skornya 1 sampai 5 Jadi teman-teman harus memilih jawaban yang paling tepat Sehingga skornya dapet 5 teman-teman Sebagai contoh seperti ini ya Ada kuncinya atau tipsnya Pelayanan publik Teman-teman harus menjawab jawaban yang Mengarah pada profesional, realistis, efektif, dan efisien Nanti aku kasih contohnya teman-teman Lalu selanjutnya adalah jejaring mekerja Teman-teman harus memilih jawaban yang Supel, pandai, bergaul Lalu selanjutnya adalah sosial budaya Teman-teman harus memilih jawaban yang Jujur, bersih, cerdas Kayak gitu ya teman-teman Ya nanti aku kasih contohnya kok Lalu ada TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Teman-teman harus memilih jawaban yang Terbuka karena Lebih mempermudah pada pekerjaan teman-teman semua Tapi gak terbuka juga ya Maksudnya terbuka dan tetap selektif Kayak gitu Lalu soal yang mengarah ke profesionalisme Teman-teman harus memilih jawaban yang Fokus dan menolak hambatan Yaitu apa ya Menyelesaikan tugas sampai selesai Kayak gitu Pasti soal seperti ini tuh Contohnya nanti tuh kayak Lebih memilih pekerjaan sampingan Atau pekerjaan utama Kayak gitu Ya biasanya profesionalisme ini tuh Jawabannya harus Apa ya Tipsnya adalah Pilihlah jawaban yang Sok suci gitu ya teman-teman Lalu selanjutnya Ini soal yang baru ya Anti-radikalisme Kita harus memilih Jawaban yang berdasarkan Nilai Pancasila Kayak gitu Dan ini contohnya Kayak skornya Soal ini Mendapatkan skor yang paling tinggi Yaitu Pilihan pada jawaban E Kayak gitu Contohnya adalah Anda anak buah Kesayangan kepala kantor Suatu hari Anda memberikan pendapat Di depan kepala Namun dengan Lantangnya pendapat Anda Ditolak mentah-mentah Lalu bagaimana sifat Anda gitu Padahal idenya udah Ditetapkan secara matang gitu Maka skor yang paling Banyak itu adalah E Menerimanya dengan besar hati Karena yang terpenting adalah Mendahulukan kepentingan bersama Kayak gitu Ini lebih pada soal Profesionalisme teman-teman Lalu next Ini ada Anda baru saja dipercaya Untuk memimpin suatu perusahaan Anda melihat kondisi perusahaan Tepat Anda bekerja Mengalami permerosotan Ternyata Pemerosotan ini disebabkan Karena kurang canggihnya Proses produksinya Ya sikap Anda adalah Ini lebih ke TIK Tadi ya teman-teman Jawaban yang paling banyak Sukarnya adalah E juga Memanfaatkan teknologi Yang berguna dalam Proses produksi Kayak gitu teman-teman Lalu next Ini soal tentang Anti-radikalisme Anti-radikalisme Sorry Anti-radikalisme sendiri Ini adalah soal yang Kita harus menjawabnya Berdasarkan Pancasila Yaitu seperti ini Sebagai calon ASN Atau calon PNS Yang baik Sikap Anda Menyikapi Radikalisme Berkenaan dengan Kekhawatiran Maraknya Kasus radikal Adalah Jawaban yang paling Banyak mendapatkan skor Yaitu jawaban yang B Pancasila Pancasila harus dijadikan Pondasi Itek Kayak gitu ya teman-teman Dan selanjutnya Tips yang kelima Yaitu Beralih Mengerjakan TIU Teman-teman Jadi TIU itu Lebih banyak Hitungan Dan tentunya Lebih banyak Ilmu umum Gitu lah Menurutku Teman-teman bisa Mengerjakan ini Karena soalnya Termasuk kategori Lebih mudah Daripada Soal-soal Waktu ujian masuk PTN Dan Yang penting Teman-teman harus fokus Dan sering latihan Kunci dari TIU ini Tes Intelijensi Umum Yaitu Kisih-kisihnya Ada tiga Subab ya teman-teman Ada verbal Yang mana nanti Ada soal Analogi Silogisme Dan analitis Lalu ada soal Numerik Berhitung Darat angka Perbandingan Kualitatif Dan soal Cerita Lalu ada juga Figural Analogi Ketidaksamaan Dan serial Buat teman-teman semua Untuk membahas soal ini Kita tidak bisa menyelesaikan Dalam video ini Tetapi mungkin Saya lebih Mencontohkan Soal-soal Tentang ini Sebagai contoh Seperti ini ya teman-teman Ini ada Burung Titik-titik Burung Roda Titik-titik Sudah pasti Jawabannya adalah E Sayap Adalah Menggerakkan burung Dan roda Menggerakkan mobil Kayak gitu Ini adalah soal dari Analogi Lalu si logisme Seperti di sampingnya Teman-teman Ya Lebih Menarik kesimpulan Lalu Selanjutnya adalah Soal yang Sering muncul Di tahun kemarin Dan Membingungkan juga Dan membutuhkan Waktu lama Seperti ini Soalnya Pada suatu jamuan makan malam Delapan orang eksekutif muda Aga Didi Lala Laura Gael Mikael Rani Dan Togi Duduk mengelilingi Meja bundar Kita harus Menggambarnya Teman-teman Ini kita diminta Menentukan posisi Jadi kita pertama Langkahnya harus Membambar Lingkaran Seperti ini Kita harus tulis Kalimat yang Sudah pasti Sebagai contoh Seperti ini Teman-teman Gael Duduk Berseberangan Dengan Aga Kita harus Tulis ini semua Sorry Satu kalimat ini dulu Gael Berseberangan Dengan Aga Lalu Selanjutnya adalah Michael Duduk Di antara Togi Dan Lala Nah ini Michael Duduk Di antara Togi Dan Lala Ini sebenarnya Kita belum tahu ya Posisi Michael Di sini Atau di sini Tapi kita tulis Di sini dulu Lalu selanjutnya adalah Laura Dan Lala Duduk Berhadapan Oke Laura Dan Lala Tapi kan kita belum tahu nih Teman-teman Lala ini posisinya Di mana Bisa jadi Apa namanya Lala ini Di sini Atau Toginya Yang di sini Maka dari itu Kita lompati dulu Kita menginjak Pernyataan yang keempat Togi Duduk Dua kursi Terpisah Dari Aga Kita sudah pasti Ini ya Togi Terpisah Dari Dua kursi Dari Aga Satu Dua Dan di sini Sudah pasti Jika Togi di sini Maka Lala di sini Dan Laura di sini Seperti itu Lalu kita lanjut Didi duduk Tepat Di sebelah Aga Di sini ya teman-teman Maka masih ada Kurang satu Yaitu Rani Untuk Rani Untuk Rani Biasanya Sorry Ini sudah jelas Di sini ya teman-teman Lalu Pernyataan yang benar Adalah Sudah pasti Jawabannya Kita harus memilih Yang paling benar Ya teman-teman Yaitu Coba kita cek Didi Duduk Di antara Gail Dan Togi Ini apakah betul Teman-teman Didi Kita cari Didi Duduk Di antara Gail Dan Togi Sudah pasti ya teman-teman Ini salah Lalu selanjutnya adalah B Coba kita lihat Rani duduk Dipisahkan Dua kursi Dari Togi Rani Dua kursi Dari Togi Ya betul ya teman-teman Jadi jawabannya Sudah pasti yang B Kalau kayak gini Ada yang sudah pasti Teman-teman Silahkan langsung Pilih aja Karena Biasanya Soal Pilihan yang selanjutnya Ini semua salah Seperti itu ya teman-teman Kalau gak percaya Teman-teman bisa cek sendiri Tapi Untuk kali ini Kita pilih langsung Yang B Kayak gitu ya teman-teman Oke Selanjutnya adalah Soal Deret hitung Numerik Lebih kepada soal cerita Juga ada Perbandingan kualitatif Ya seperti ini ya teman-teman Oke Sebagai sharing aja Teman-teman Teman-teman gak perlu takut DTU ini Apakah Susah banget Kayak gitu Mungkin sedikit Apa ya Hmm Ungkapan gitu Dari aku yang telah Mengalami tes ini Bahwasannya TU ini Masih relatif mudah Relatif bisa Untuk dikerjakan Daripada soal yang mungkin Lebih mengarah ke matematikaan Kayak gitu Ya sebagai contoh Seperti ujian masuk Perguruan tinggi Kayak gitu ya Karena ya Alhamdulillah Kemarin waktu tes Ujian CPNS Membahas tentang TU ini Bisa Terkerjakan semua Gitu Teman-teman Jadi kuncinya adalah Ya kerjain aja dulu Nanti Ya pasti ada Jawabannya gitu ya Teman-teman Kalau misal Mentok nih Teman-teman gak tahu Jawabannya apa Yaudah teman-teman Saatnya coba Memilih gitu ya Oke Selanjutnya adalah Figural Ya teman-teman Ini adalah Lebih kepada gambar Kunci dari latihan Soal seperti ini adalah Teman-teman harus banyak latihan Tidak ada tips khusus Dari saya Karena Ya ini pasti Lebih Jam terbang Teman-teman Semakin teman-teman Banyak berlatih Tentunya teman-teman Semakin jago Semakin lihai gitu ya Otak kanan Sudah terbiasa Jadinya ya Imajinasi teman-teman Bakal jalan banget ya Disini Kayak gitu Dan selanjutnya Yaitu teman-teman Beralih ke TWK TWK Tes wawasan kebangsaan Merupakan tes yang Muji wawasan kebangsaan kita Nah kuncinya adalah Teman-teman harus sering latihan Dan harus sering baca Semakin banyak teman-teman Membaca Semakin teman-teman Merekam Memori Yang mana lebih banyak Tentang wawasan kebangsaan Eits Kita harus tahu TWK itu Juga ada kuncinya loh Kunci apa Contohnya nih Jadi kalau di TWK itu Ada beberapa soal yang Ternyata Membutuhkan analisis gitu Kayak pemahaman Ya hampir sama Mirip dengan TKP Nah contohnya kayak gimana Ini dia Tes wawasan kebangsaan Yang mana ada beberapa Sebab teman-teman Yaitu nasionalisme Lebih menguji pada cita-cita Tujuan sejarah Indonesia Lalu selanjutnya ada integritas Lebih mengetepankan pada Prinsip kejujuran teman-teman Lalu soal yang sering muncul Bisa dibilang tahun kemarin Jadi momok gitu ya teman-teman Itu adalah pilar negara Karena pengamalan sila Pancasila Lalu selanjutnya ada Bela negara Mempertahankan negara Sebagai contoh nih teman-teman Ini ada soal tentang nasionalisme Yang bukan merupakan usulan dasar negara Yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin Yaitu jawabannya adalah Keseimbangan lahir dan batin Karena ini adalah milik dari Supomo Lalu selanjutnya ada soal tentang integritas Lebih membahas pada Komisi Pemberantasan Korupsi Yaitu yang lebih Mengedepankan pada prinsip kejujuran Yaitu tugas dari KPK Seperti itu teman-teman Dan selanjutnya teman-teman Ini adalah soal yang Bela negara Yaitu berikut berupakan Salah satu ancaman di bidang ekonomi Yang berasal dari dalam negeri Kecuali jawabannya adalah Tingkat daya saing yang rendah Ya teman-teman kita harus lebih memahami Tentang konsep bela negara Yang mana salah satu konsep bela negara Yang mempengaruhi adalah Infrastruktur kurang memadai Inflasi pengangguran sistem ekonomi Yang belum jelas Seperti itu Dan tingkat daya saing yang rendah Ini bukan kepada dalam negeri ya Tapi lebih ke Faktor luar Oke mungkin selanjutnya Ini adalah soal pilar negara Ini kemarin keluar Banyak banget Dan sering bingung Ini yang dibilang TWK rasa TKP Contohnya adalah Nugea adalah mahasiswa asal Papua Berkuliah di Jakarta Setelah kuliah Ia mendapatkan perbuatan Kurang menyenangkan Berbalut rasisme Penyimpangan pada kasus ini Termasuk dalam sila Pancasila ke Jawabannya adalah B Yaitu kedua Kita harus paham teman-teman Keyword dari kata kunci Dari soal ini adalah Rasisme Bisa sebenarnya Si jawabannya ini Lebih kepada sila Pancasila ketiga Yaitu memicu pemecah Perpecahan nasional Perpecahan negara Tapi karena ada kata kunci rasisme Jadi lebih kepada kemanusiaan Gitu ya teman-teman Dan ini ada kunci Sedikit tips Buat teman-teman Biar gak bingung Teman-teman harus memahami Narasi dari soal tersebut Kalau sudah menyangkut tentang Keagamaan atau ibadah Biasanya itu sila Pancasila ke-1 Kalau menyangkut kemanusiaan Pelanggaran hak asasi manusia Seperti soal di bawah ini Maka sudah pasti jawabannya Pelanggaran sila Pancasila ke-2 Lalu jika menyangkut tentang Perpecahan negara Sudah pasti sila ke-3 Lalu jika tentang soalnya Ada demokrasi Melibatkan keputusan Dan birokrasi Pastilah ini sila ke-4 Lalu jika ada hukum yang tidak adil Atau Si soal yang tentang Kekeluargaan Sudah pasti jawabannya adalah Sila Pancasila ke-5 Kayak gitu ya teman-teman Jadi Sekali lagi teman-teman harus Membacanya Dan Semakin teman-teman membaca Maka semakin teman-teman tahu Gitu ya Kita harus baca Kita harus menemukan Kata kuncinya apa sih Kayak gitu Jangan sampai salah kata kunci Karena semua Soal yang ada nanti Tentunya Bisa saja melanggar Kesemua sila Pancasila Tapi kita harus paham Kata kuncinya itu ya teman-teman Dan menurut aku Teman-teman juga harus Menargetkan poin skor minimal Kalau aku dulu Mencapai skor 380 Ya ini masih sedikit Dan teman-teman pasti bisa lebih dari aku Dan kuncinya adalah Teman-teman Kalau misal sekarang 550 skor benarnya Jadi kalau 380 itu Sekitar atau setara 420 gitu Jadi ya itu yang bisa kita Peroleh gitu Ini ada tips tambahan dari aku Teman-teman Jadi tadi berdoa ya Kita harus meluruskan niat juga Minta doa restu kedua orang tua Karena ridu Allah adalah ridu orang tua Lalu kita memperbanyak amal Ibadah kita Lalu yang pasti Kita juga harus Banyak latihan Kita bisa memanfaatkan youtube Telegram Soal dari website Buku Atau diskusi bersama teman Atau kalau perlu Teman-teman punya partner Dan yang paling penting juga Setelah teman-teman Banyak latihan Banyak-banyak bekal Ketika sudah menginjak ke hari Atau ujian Biasanya itu banyak banget Di telegram Ada yang namanya Feed report Atau FR Jadi teman-teman harus Lihat Itu semua Biar teman-teman itu Belajarnya lebih terfokus Kayak gitu Semakin banyak teman-teman Mengoleksi feed report Jadi teman-teman semakin tahu Oh ini tuh soalnya kayak gini ya Karena soal di CPNS itu Sama tapi Sorry Nggak sama Tapi serupa Kayak gitu So kita harus banyak Membaca Banyak latihan juga ini ya Oke mungkin itu saja Tips yang bisa aku bagikan Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman semua Dan jika teman-teman merasa Video ini bermanfaat Silahkan untuk subscribe Dan silahkan untuk Dishare ke teman-teman masing-masing Oke Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh